Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang disini saya akan bikin video cara memasang filter solar atas tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya terimakasih sebelumnya ini keluarnya supir filternya waktu mobil jalan itu kayak gak ada tenaganya ini udah lama gak diganti ini yang saya jelaskan adalah cara membuka cara membuka itu biasanya kan kalau dipengkel pakai kuci rantai seperti ini untuk membuka filter solar tapi kalau anda ya para supir di jalan anda bisa pakai tambang kalau gak bekas tali kipas seperti ini caranya gampang kita tinggal nah lakukan seperti ini terus masukkan ke dalam filter jadi kita kalau di jalan gak punya kuci rantai para supir bisa pakai kunci seadanya ya seperti tambang tali atau tali kipas seperti ini setelah masuk kita tarik ke arah kiri ya kita tarik kita tarik bukanya kita tarik kita tarik ke arah kiri kita caranya tambang ya pakai tali kipas atau pakai tambang udah cukup kita buka kita ambil filternya ini ya jalan ya anda punya kunci rantai bisa anda pakai rambang tali atau bekas tali kipas seperti ini ya sangat berfungsi ya ternyata udah kotor nanti ini akan saya ganti pakai filter ini ya pakai kalau saya sebenarnya pakai ini ya jadi juku catang asli dari Mitsubishi ini jadi harganya agak mal dikit tapi kan kualitasnya bagus ya kalau saya seringnya pakai suku catang asli itu salah coba buka dulu buka plastiknya dan nanti kalau mau masang ya usahakan nah ininya dikasih pelumas ya oli dikit ya dikit aja kalau nggak pakai lancong yang penting intinya buat biar nanti licin jadi untuk waktu kita masang disini ini nggak nilap ya tujuannya cuma itu jadi nggak usah banyak-banyak ya dikit aja kita oles-oles kita lumurin dikit aja nggak usah banyak-banyak nah itu kita pasang lancong nanti cara masangnya sama ya pakai ini juga ya atau nggak pakai tangan asal agak kencang itu bisa aja tapi biar yakin pakai gini juga nggak masalah jangan lupa kalau kita mengunceng ini kita tarik arah sebelah kanan ya di searah arahnya ke kanan kalau menceng ini udah cukup setelah ini nanti kita akan buang angin ya dan saya sarankan kalau anda buang angin kan kadang-kadang dari sini ya bau tebelas ya saya sarankan mending dari sini aja soalnya ini kadang-kadang kalau anda bisa kira-kira nggak apa-apa ya ini kalau menium kalau ini terlalu kencang jadi sering selek ya sebaiknya yang dibuka ini ya jadi bukan yang ini ya ini yang dari boss pump ya yang ini ya yang depan ya yang depan kita buka pakai kunci dua-dua kita buka aja nih bau tebelnya pakai kunci dua-dua soalnya kalau kita buang angin disini kadang-kadang kita nggak bisa kira-kira ngancengin ini selek ya nanti akan keluar kalau berhidup akan keluar solar setelah lendur kita langsung pompa aja jadi kita pompa sampai keluar minyak sampai udara tuh nggak ada ya ini buka aja ini nanti sampai keluar ya jadi bukannya jangan yang di belakang bukannya yang di depan ya soalnya kan dari ini tangki langsung ke sini masuk ini larinya ke injektor atau ke boss pump ya terus kita nyampe nanti sampai keluar setelah keluar setelah keluar kita tutup aja pakai kunci tutup pakai kunci selesai sampai kenceng ya kita pompa kita sekali dua kali pompa lagi langsung kita kencengin lagi setelah ini akan kita coba hidupin ini ini akan kita coba coba hidupin jadi cara seperti ya seandainya para supir di jalan yang mengalami kendala di pinterkola atas ini saya amarin dulu ya seandainya para supir ya di jalan mengalami kerusakan masalah filter cara menggantinya seperti ini ya jadi cukup pakai tambang atau bekas tali kipas jadi nggak usah ada harus nggak usah pakai kunci rantai ya kan kadang-kadang supir nggak punya jadi anda bisa pakai bahan seadanya seperti tali kipas atau tambang ya sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh